Saya Marieta Indasoban dengan NIMS 1903-03-0071, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Musa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan review buku tentang dengan judul Memikirkan Kembali Gerakan Kebebasan Orang Kulit Hitam yang ditulis oleh Yul Williams yang diterbitkan di New York pada tahun 2015. Memikirkan Kembali Gerakan Kebebasan Orang Kulit Hitam Yang pertama, para pendahulu dan asal-usul gerakan hak sipil dan kekuatan orang kulit hitam. Keadilan tidak pernah diberikan atau dituntut dan diperjuangkan terus-menerus secara berlanjut untuk kebebasan dan tidak pernah menjadi fakta final. Tetapi, proses yang terus berkembang ke arah yang lebih tinggi dan lebih tinggi tingkat hubungan manusia, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Pernyataan ini ditulis oleh Philip Randolph. Gerakan hak sipil dan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan yang berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya untuk mengaktualisasikan kondisi bangsa tentang perjuangan berkelanjutan untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dengan penampilan kemenangan atas aperteid hukum selama tahun 1960-an. Mahkamah Agung Amerika Serikat menjungkir balikan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 yang dirancang untuk melindungi hak suara kulit hitam pada musim panas tahun 2013 yang menimbulkan kekhawatiran serius di antara banyak mantan aktivis gerakan tentang stabilitas dan warisan perubahan yang mereka perjuangkan untuk dimenangkan. Mereka membuat banding ke Kongres setelah keputusan 5-4 pengadilan untuk menetapkan kembali bagian-bagian yang terkena. Anggota Kongres Georgia dan aktivis hak sipil lama yakni John Lewis mengamati orang tidak boleh lupa bahwa bekas luka dan noda rasisme masih tertanam kuat di setiap sudut setiap serat Amerika masyarakat setiap masyarakat Amerika bahkan ketika menyangkut politik kita merucuk kakek buyut yang dia catat telah menjadi budak dan menjadi pemilih terdaftar selama rekonstruksi Lewis mengikat kemenangan hak sipil di zamannya dengan banyak sejarah panjang dengan banyak sejarah panjang perjuangan untuk mengakhiri perbudakan dan mempertahankan perlindungan bagi hak sipil Afrika Amerika sampai hari ini. Pengamatannya menggambarkan salah satu dari baru dalam pemikiran tentang gerakan hak sipil sebagai kejadian unik dan satu bab atau fase dalam kebebasan orang kulititan yang jauh lebih lama dalam pergerakan. Selama dekade terakhir para serjana telah berdebat tentang bagaimana menangkap esensi memikirkan kembali batas-batas temporal dan spasial di dalam gerakan ini. Secara tradisional cendekiawan memperlakukan gerakan ini terutama sebagai gerakan selatan fenomenal yang menempatkan tanggalnya pada periode antara 1954 dan 1968 dan keputusan mahkamah agung dalam Brown V Board of Education hingga pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King di Memphis. Di mana di sana ditentukan saja batas sektifikan yang diilustrasikan oleh komentar anggota Kongres Levi's Third dalam mengkonseptualisasikan gerakan dengan cara ini yakni adanya besiswa yang lebih baru yang telah berusaha untuk memperluas definisi gerakan ini di luar dan sekarang dibatasi menempatkan dalam konteks yang jauh lebih besar dari apa yang sejarawan Colombert Korsan menyebutnya sebagai perjuangan kebebasan orang kulitita modern yang bersifat nasional dan global. Sambil menghormati dan memperluas batas-batas kronologis peristiwa ini menyoroti masalah kepribadian strategis, taktik yang digunakan oleh mereka untuk berdedikasi dan memenangkan kesetaraan penuh untuk orang-orang Amerika, Afrika yang bisa menjadi instruktif. Bahkan, dalam studi khusus tentang gerakan tersebut para serjana dengan cepat mengakui bahwa sementara periode pasca perang menyaksikan berkembangnya perlawanan terhadap Amerika Apertate akar perlawanan ini jauh lebih dalam. Sebagai sejarawan Robert Korsan pemberontak kelas pekerja yang terjadi antara tahun 1942 dan 1945. Peristiwa-peristiwa ini dalam hal sejarah ditahat dicatat dalam buku Civil Range Uniforms. Dalam dekade setelah perang setelah perang tiga baru amendement konstitusi menghapus perbudakan amendement ke-13 dengan memberikan kewarganegaraan pada amendement ke-14 dan melarang diskriminasi berdasarkan ras dalam pemungutan suara dalam amendement ke-15 yang didukung oleh Undang-Undang Tambahan yang berusaha untuk membangun hak sipil tampaknya berdebat dengan masa depan yang cerah. Namun, pada kenyataannya amendement baru terbukti tidak cukup untuk pasang surut supermasi kulit putih dalam serangkaian keputusan antara tahun 1873 dan 1883 Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bermusuhan memilih dan menafsirkan ruang lingkup dan mahkamah dari amendement secara sempit secara efektif kewarganegaraan penuh. Yang kedua bab kedua Perang Sipil kedua dari Amerika Aksi langsung tanpa kekerasan berusaha menciptakan krisis semacam itu dan mendorong ketegangan semacam itu bahwa sebuah komunitas yang terus-menerus menolak untuk bernegosiasi dipaksa untuk berkonfrontasi masalah mengutip dari penciptaan ketegangan mungkin terdengar agar mengecutkan tetapi saya harus mengakui bahwa saya tidak takut dengan kata ketegangan saya dengan sungguh-sungguh menentang kekerasan ketegangan tetapi ada jenis ketegangan konstruktif dan non-kekerasan yang diperlakukan untuk pertumbuhan tulisan ini ditulis oleh Martin Luther The King dalam suratnya yang ditulis diri penjara Brink Mahan pada tahun 1963 dalam studi terobosannya tentang gerakan hak sipil sejarawan Charles Paine berpendapat bahwa gerakan ini muncul dari dua tradisi yang berbeda sebuah tradisi penggerak komunitas yang berfokus pada kempanye publik yang berskala besar dan relatif berjangka pendek dan komunitas pengorganisasian tradisi yang menekankan pemimpin masyarakat akan rumput jangka panjang kapal dan pembangunan yang pertama dan lebih akrab dari keduanya pada akhirnya apa yang berkontribusi pada pertemuan besar perang dan perang saudara kedua diwujudkan dalam Montek Meri dalam pidato eksekutif tahun tahunnya kepada SCLSC pada 11 Agustus 1965 hanya beberapa hari setelah pengisahan undang-undang hak suara pendeta Dr. Martin Luhet Luther King merangkum dekade protes dari tahun 1955 sampai 1965 dia menjelaskan penyebab lahirnya civil range pada tahun 1957 dan 1965 seperti perang saudara orang menaruh harapan mereka dan meyakin dan keyakinan ke dalam undang-undang baru yang mereka anggap akan bisa hancur hukum dan kebiasaan yang tidak adil dan menjamin persamaan mutlak di bawah hukum mereka mempunyai setiap alasan yang optimis sekitar tahun 1982 dan memisahkan berlalunya undang-undang hak sipil tahun 1957 dan bagian-bagian terakhir di undang-undang era rekonstruksi bab tiga kekuatan kepada gerak rakyat kulit hitam selama bertahun-tahun para serjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul kekuatan hitam di momen bukan sebagai gerakan berkelanjutan biasanya dalam akun periode saat itu adalah tahun 1966 dan panggilan Stockley untuk Black Power selama Meredith March di Grand World basiswa terbaru memiliki pandangan dan mengungkapkan gerakan kekuatan orang kulit hitam paralel yang hidup dan membantu dalam membentuk perjuangan kebebasan gerakan orang kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an dalam bukunya Black National in American Political ilmuwan politik dan rebusion misalnya mengamati bahwa Black National cukup luas untuk mencangkup keduanya yang menyukai terpisah keanek keanekaragaan serta swadaya mengidentifikasi nasional yang lebih mendukung tujuan serjana administrasi orang kulit hitam dari lembaga-lembaga swasta publik yang vital dalam pengertian ini seperti yang disimpulkan oleh sejarawan adalah sebuah gerakan politik yang gaungnya menyentuh aspek-aspek utama Amerika dan budaya intelektual global yang membuka jalan bagi ribuan karya baik politik maupun polemik menganalisis mengadvokasi berbagai agenda politik dan perspektif kekuatan orang kulit hitam dalam perlawanan bersenjata secaat sebelum memulai pawai solo untuk mendorong berakhirnya ras segregasi pada bulan April tahun 1963 aktivis hak sipil orang kulit putih William Moore menyusun suatu surat ke gubernur Mississippi Ross Barnett di dalamnya Moore memperingatkan tentang potensi bencana yang akan menimpa bangsa jika Mississippi dan selatan lainnya negara tidak memenuhi tuntutan yang sah untuk kesetaraan penuh yang dibuat oleh Afrika dan Amerika secara signifikan salah satu orang yang paling diidentifikasi dengan pandangan ini juga satu contoh terbaik dari akar filosofis yang mendalam dari Black Power dalam awal 1960-an Menteri Muslim Malcolm X mendapat perhatian nasional karena karyawannya retorika berapi-api sebagai pejuang kemerdekaan nasionalis orang kulit hitam dia menarik perbedaan tajam perbedaan antara apa yang disebutnya revolusi hitam dan negro revolusi yang dia samakan dengan tujuan integritas dan non-kekerasan gerakan hak sipil mainstream ia membandingkan perjuangan untuk hitam setara terhadap revolusi Amerika Malcolm secara provokatif merenungkan jika George Winston tidak memenangkan kekerasan men dan Anda mengejari untuk memandang mereka secara patriot dan pahlawan lalu sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari bahwa saya telah mempelajari buku-buku Anda dengan baik bab keempat tentang seni perang produksi budaya tahun 1950-an dan perjuangan kebebasan hitam era 1960-an perjuangan kebebasan orang kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an generasi baru dan generasi baru seniman dan penulis yang tumbuh dewasa selama pasca perang periode mengambil perdebatan dimulai oleh Du Bois tentang cuciuan selama seni berkejolak jika penuh harapan dekade tahun 1950 dengan kencan kembali pada tahun 1940-an sejumlah seniman dan penulis seperti Richard Reed menghasilkan karya dan drama yang mendukung argumen yang dibuat oleh Du Bois dan Harshan dalam menjawab seniman orang kulit hitam memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan karya yang sadar akan sosial dan diarahkan pada kemajuan ras pada tahun 1965 gerakan orang kulit hitam secara langsung menerima tantangan tersebut dengan memberikan ruang bagi seniman dan penghibur orang kulit hitam untuk merenungkan makna seni secara keseluruhan bentuk yang berhubungan dengan seniman orang kulit hitam lainnya mereka menerima estetika putih berarti menerima dan memvalidasi masyarakat yang tidak mengizinkannya lagu-lagu baru atau memurdikan yang lama dan bersama dengan otoritas hitam lainnya mengenang revolusi ketegasan baru ini tidak terbatas pada ucapan gema budaya gerakan muncul dalam bentuk gaya dan pakaian baru politik dari kehormatan yang mendorong Afrika Amerika untuk menampilkan diri mereka sebagai bertabat yang tidak mengancam setiap saat memberi jalan ke bentuk yang tidak agresif berbicara dengan dan berpakaian dan mengagumkan perbedaan budaya dan menentang gagasan tentang kehormatan kelas menengah kulit putih sebagai tolak ukur yang digunakan oleh orang kulit yang berwarna agak diadili kesimpulan dari bab ini dari buku ini yakni warisan perjuangan kebebasan orang kulit hitam pada tahun 1950-an dan 1960-an dapat diukur dalam perubahan pada struktur politik yang menjamin orang Afrika Amerika yang pertama sejak rekonstruksi hak dan menggunakan haknya dengan dukungan penuh dari pemerintah federal gerakan kekuatan orang kulit hitam dan seni hitam sementara itu disorot untuk kebutuhan akan kebanggaan dan persatuan warisan kekuatan orang kulit hitam juga menemukan ekspresi dalam panggilan mahasiswa untuk program studi hitam dalam gerakan revolusioner seperti Black Panther Party for self-defense dan minat baru pada Black Nationalisme Black Power juga mencari tantangan bagi generasi berikutnya dengan pesan raja integritas rasial perjuangan yang terus mereka perjuangkan perjuangan kebebasan telah menjadi subyek interpretasi di film dan di televisi gelombang awal film seperti Mississippi Boeing pada tahun 1988 jarang menempatkan orang kulit hitam sebagai pusat perjuangan itu mulai berubah pada tahun 1990-an untuk mencari pusat untuk mencari pusat dari ceritanya sendiri di Januari tahun 2015 pada peringatan 50 tahun gerakan Selma film Selma dibuka di bioskop di seluruh Amerika Serikat film tersebut mendramatisir kampanye di sekitar pengesahan undang-undang hak suara tahun 1965 dan menghasilkan pujian kritis pujian seperti itu diulunakan oleh kenyataan pukulan kritis untuk undang-undang yang pernah berfungsi sebagai alat yang paling penting dalam melindungi suara masyarakat kulit hitam sekian hasil pemaparan review buku saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang tepatnya dalam menerjemahkan review buku ini sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati